Hai usuh Halo nginya nominasi and welcome back to Nobrian Sawardo ek nobrian seka YouTube channel kali ini kita akan membahas untuk event pet to friendship ya adalah event yang mana kita dapatkan untuk minggu ini ya jadi awal-awal April kita dapat ini cuma 5 hari sebenarnya dan ini adalah hari kedua dan saya akan lakukan petu friendship event ini jadi saya luput atau miss satu hari ya saya tidak buka HP satu hari tapi daily top lancar ya ini adalah petu friendship secara penjelasan ini ada event untuk meningkatkan friendship ya jadi kita akan naikin friendshipnya khusus untuk video ini nanti khusus untuk cara meningkatkan friendship video jadi ini masuk ke playlist di tutorial ya kita akan bahas di sini jadi eh ini adalah eventnya ya kalian bisa lakukan tiap hari Hai terus disini saya bisa meningkatkan friendship ya friendship ini sangat penting untuk kalian meningkatkan Hai apa namanya level friendship yang kita akan cek nanti dan itu sangat penting untuk event tournament of power serta memberi kekuatan untuk apa namanya Charlotte ya di sini kalian bisa lihat Hai nah ini adalah kemampuan yang ada di game dan kalian bisa copy paste kemampuan ini atau berikan kemampuan ini ke Shallot ya karakter utama game ini ya minimal untuk mendapatkan kemampuan atau support attack itu kalian harus meningkatkan karakter kalian hingga level rank 2 kalau nggak salah ya lalu selanjutnya adalah tournament of power adalah yang paling penting ya di sini kalian disuruh untuk meningkatkan friendship kalian hingga level 10 ya kalian akan mendapatkan stat 0,5% termasuk key recovery ya yang mana itu adalah menentukan kecepatan kalian untuk bergerak atau melakukan first turn begitu jadi sangat-sangat penting kita akan cek aja langsung untuk karakter kita yang akan naik atau kita naikkan friendshipnya jadi disini kita akan menjelaskan stage-stage yang bisa kalian pakai untuk friendship menaik meningkatkan friendship mana ya ini dia tim yang sekiranya saya gunakan untuk naikin friendship yang lagi proses untuk naikin friendship ya ini dia Tien ya friendship sudah 4 BTW berapa karakter ini yang lagi proses untuk naikin ke friendship ya dan kalian bisa bawa tiga ya very strong dan jangan lupa untuk kita bawa equipment untuk meningkatkan friendship ya nanti kita akan cek di mana itu setelah satu stage ini khusus untuk cara meningkatkan friendship sekiranya kalau ada yang belum jelas silahkan tulis di comment untuk pertanyaannya saya akan coba untuk jawab jika pertanyaan itu luar biasa bagus oke musuh cukup tanki ya ternyata jadi tidak terlalu isi-isi banget yes sir ataupun punya punya judul seperti ini ya elemennya menang tapi demiknya enggak terlalu besar lalu vhata yo Ken jenis ymunkah hai penuh lagi lagi hai 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 oke Hai yes sir Hai berubah menjadi guru Kura Friza no brasa mantap kayaknya modelnya cooler ini berubah deh kayaknya ini ngambil dari model lfcell kayaknya beda deh kayaknya saya bisa lihat di sini naik ya friendship kita cukup banyak ya peningkatannya Hai dan lain hanya bisa menantang satu hari sekali damage Hai itis-itis untuk stage lain kalian bisa lakukan di ini friendship stage yang cukup besar poinnya itu adalah daily light fight ini penting banget ya walaupun kalian hanya hanya bisa membawa satu karakter doang tuh event ini dan ini penting ya tiap hari kalian lakukan ini dia ya hanya bisa bahwa satu-satu jadi silahkan dimanfaatkan dengan baik terus disini untuk equipment kita akan bahas sedikit untuk equipment untuk equipment saya kurang bagus ya di sini cuma A dan S bahkan B ya equipmentnya adalah ini kalian usahakan untuk mendapatkan slot pertama adalah merah yang mana max out yaitu 3% friendship untuk dinaikkan ya very good BTW saya kurang kurang dikit semua sih ya plus main silahkan bawa ya semua karakter kalian equip dengan eh equipment ini full Hai dan ini akan meningkatkan persentase kalian untuk mendapatkan level rank atau friendship HP lebih tinggi untuk mendapatkannya agak sulit ya BTW karena kalian harus memiliki karakter yang sudah max out makanya penting kalian eh apa namanya meningkatkan karakter kalian hingga 14 star apalagi untuk karakter free-to-play ya seperti contoh untuk kali ini di awal April itu adalah free-to-play nya Zenkai sel ya sel first form itu kalian bisa naikin nanti kalau kalian gajah dapat itu kalian dapet medal khusus ini dia ya untuk Hai eh metalnya adalah set metal disini Hai equipment Hai ini ya equipmentnya ya kalian harus mendapatkan set metal terlebih dahulu dan set metal ini kalian dapatkan dari eh gajah ataupun event jadi Z power yang max out bagi contoh 14 star itu akan memberikan kalian Z metal Hai begitu hanya itu doang sih sayang sekali Hai untuk tempat lain tidak ada jadi hanya itu tempat kalian bisa mendapatkan equipment temen agak sulit emang Hai ini eh membuat kalian harus main lama ya karena banyak orang itu re-roll untuk game ini masa tiap banner baru re-roll terus akun anda nggak bakal lama pak terus untuk non-daily mission atau non-daily event kalian bisa meningkatkan Hai apa namanya level kalian Hai di Hai story Hai mode disini ya kalau nggak salah ada story melawan Super Saiyan Goku dan ini memberikan kalian HP sebesar seribu ya Hai yes ini Hai di part 6 book 1 Captor 8 ini adalah drop paling tinggi jadi untuk HP sebenarnya ada yang tidak terlalu tinggi tapi saya sarankan untuk ini aja sih Hai lebih efektif Hai ada yang awal-awal kalau nggak salah book 2 ya saya udah lama nggak pakai itu saya pakainya ini ini yang the best sih paling besar HPnya walaupun musuhnya agak berat ya yaitu Goku sendiri kita akan coba sekalian sekiranya kalian membawa elemen merah di leader ya di sini saya salah sih namun musuh kita ada elemen purple jangan lupa kalian ganti-ganti karakter jadi biar semua karakter kalian dapet HP penting itu Pak untuk memastikan kalau karakter kalian dapet dapet HP ya ini pun agak berat pak dan kalian harus bawa elemen merah sekalian auto bisa kalah di sini ya kan kalian kalau bikin auto klik bisa mungkin saya akan bikinin auto klik khusus untuk meningkatkan friendship ya ya lebih penting kalian bawa karakter yang elemennya merah terus coba untuk karakter kalian mencapai friendship level 2 atau friendship level 10 untuk turnamen of power ya saya yukin oh animation kita bisa kikoho disini odoton Pak itu jangan lupa untuk bawa equipment juga karena sangat-sangat penting begitu sekiranya itu sih sedikit cara meningkatkan friendship ya kalian dapet langsung kan satu kotak satu kotak very very strong dan kalian tinggal rematch disini tinggal auto aja bisa jadi ini salah satu tempat kalian untuk meningkatkan friendship rank atau friendship level disini untuk karakter-karakter recommended yang untuk dinaikkan friendshipnya itu terserah kalian ya serata-rata sih karakter yang digunakan untuk meta turnamen of power itu yang the best sekiranya ya karena turnamen of power event itu memberikan kalian gem tiap season itu maksimal 1300 kalau nggak salah atau 1100 itu jadi sangat worth it silahkan ya sekiranya itu aja jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar thank you for watching minasan and see you to the next one